Bismillah, Afan Ustaz, saya pernah mendengar di kajian bahwa jika mahar belum dibayarkan, istri belum boleh digauli. Apakah benar Ustaz? Lalu bagaimana dengan mahar yang dijelaskan? Mohon penjelasannya. Parulama telah menjelaskan bahwa hukum asal mas kawin itu boleh diberikan secara tunai, boleh dilakukan secara terhutang. Dan kalau dalam akad tidak ada syarat bahwa suami hanya boleh menggauli istrinya kecuali setelah membayar mas kawin, maka hukum asalnya boleh digauli. Karena selama sudah ada kesepakatan mas kawin yang terhutang tersebut, suami istri. Dan kalau Ustaz sudah sah menjadi suami istri, maka boleh untuk mereka kemudian bergauli. Kecuali bila istri bersyarat bahwa ia tidak mau digauli kecuali setelah mas kawinnya dibayarkan. Walaupun demikian, disunnahkan, saya katakan disunnahkan bagi suami untuk menyegerakan sebagian mas kawin sebelum dia menggauli istrinya. Menyegerakan sebagian mas kawin sebelum ia menggauli istrinya. Itu hanya sebatas sunnah saja. Ya bukan suatu kewajiban. Tetapi, itu adalah sunnah saja. Untuk apa? Seperti yang telah saya utarakan di atas. Bahwa mas kawin itu adalah untuk mengekspresikan akan kesetiaan. Akan kesanggupan lelaki, melayani, menafkahi, mencukupi, mensejahterakan, membahagiakan istri. Dan sebaliknya, istri dengan pernikahan mengekspresikan diri dengan tidak menuntut. Tidak meminta mas kawin yang mahal, bahwa dia wanita yang siap melayani, siap membahagiakan suami. Nah, kalau istri sejak awal sudah siap melayani istri berhubungan badan, namun ternyata suami belum membuktikan akan kesetiaannya, akan kesanggupannya, berkorban, menafkahi, mencukupi, membahagiakan. Tentu ini kurang fair. Maka itu, walaupun boleh mas kawin itu terhutang, tetapi disunnahkan untuk menyegerahkan sebagiannya sebelum suami menggaulisan istri. Sehingga ini bukan kewajibannya. Itu hanya sunnah saja. Wallah ta'ala maklam. Sampai jumpa di video selanjutnya.